Melalui momen hari doa anak sedunia 2 Juni 2020, para pengasuh sekolah minggu GKI Jemaat Abara Enggros mengedukasi anak-anak sekolah minggu untuk lebih mencintai alam dan menjaga lingkungan sekitar. Peringatan hari doa anak sedunia 2 Juli 2020 kemarin, para pengasuh sekolah minggu GKI Jemaat Abara Enggros membawa anak-anak sekolah minggu untuk melihat lingkungan sekitar dan mengajarkan mereka untuk lebih mencintai alam dan menjaga lingkungan mereka. Selain mengajarkan mereka untuk lebih mencintai alam dan menjaga lingkungan mereka, para pengasuh juga mengajak anak-anak sekolah minggu untuk pawai dan bernyanyi memuliakan Tuhan yang telah menciptakan alam. Kami jalan pawai supaya mereka melihat apa yang dulu, 50, 30, 20 tahun yang lalu tidak seperti ini. Nah nanti bagaimana ke depan, 20, 30 tahun apakah alam kita masih ada hutan kita masih ada, terus bagaimana dampaknya kepada anak-anak kita di kampung dan jemaat ini. Nah inilah tujuan kami membawa mereka keluar ke alam. Mereka jalan pawai menyanyi memuji Tuhan, setelah itu mereka kembali lagi ke gereja, kita akan ibadah bersama-sama dengan liturgi yang telah dibuat oleh anak-anak dari Simbakwe Afrika untuk seluruh dunia. Sementara itu di kesempatan yang sama Soni Wanda selaku perwakilan pengasuh sekolah minggu tingkat klasis, mengapresiasi apa yang dilakukan para pembina dan pengasuh sekolah minggu GKI Abara Enggros, yang mana melalui hari doa anak sedunia ini dapat melaksanakan dengan cara mengedukasi anak agar lebih mencintai alam dan menjaga lingkungan sekitar. Sebagian besar sekolah minggu yang di tingkat klasis, satu-satunya yang punya kegiatan hari ini adalah Abara Enggros. Jadi saya mewakili teman-teman di tingkat klasis dan juga teman-teman pengasuh di kampung GKI Abara Enggros ini, kita melihat bahwa ini hal yang penting. Kegiatan hari ini dia membawa pesan lingkungan bagi anak untuk mengedukasi anak tentang menjaga lingkungan. Sehingga anak-anak di Enggros ini mereka diperkenalkan bahwa alam yang diciptakan oleh Tuhan ini, generasi ke depan itu diberi edukasi untuk menjaga. Para pembina maupun pengasuh sekolah minggu GKI Abara Enggros berharap, melalui momen hari doa anak sedunia, para orang tua maupun keluarga dapat mengedukasi anak-anak sebagai generasi emas bangsa dan negara untuk dapat menjaga alam sekitar demi keberlangsungan hidup kita bersama. Bersia Lilo Roring, INYS Ciepura melaporkan. Dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam INYS Papua edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, saya Marlen Sawaki undur diri, terima kasih untuk bersamaannya. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Selamat siang, selamat berakhir. Selamat siang, selamat berakhir. Selamat siang, selamat berakhir.